Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Saudari Dinda dan Marisa Angkadewi akan menyampaikan pemaparan tentang manajemen sumber daya manusia. Bagaimana? Apa kabar, Saudari Dinda? Sehat? Silahkan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait manajemen sumber daya manusia. Materi ini disusun oleh saya sendiri dan Bapak Ateb Afiya Hidayat. Selanjutnya kita masuk ke manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang berfokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, pengarah, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, divisi yang mengelola manajemen sumber daya manusia ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta yang mana semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Ya, Saudari Dinda, Saudari Dinda Damarisa Angkadewi, nama lengkapnya, bahwa MSDM atau manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi dalam perusahaan atau organisasi bentuk lainnya. Dan fokusnya itu kepada rekrutmen, kegiatan-kegiatan rekrutmen atau penempatan tenaga kerja, mulai dari penerimaan dan sebagainya. Kemudian pengelolaan, pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut, baik orang baru maupun orang yang sudah lama. Nah, dalama ini di visi MSDM ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan. Jadi mulai dari visi-visi, tujuan, dan sebagainya. Supaya dipahami oleh seluruh semerdaya manusia yang ada. Kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja, pelatihan di bidangnya masing-masing. kemudian layanan administrasi, pembinaan. Kemudian aspek hukum juga disediakan kalau terkait persoalan hukum misalnya. Kemudian pengawasan, dan tentu saja manajemen talenta mengenai bakat-bakat apa yang ada pada setiap semerdaya manusia. Dan ini tentu saja semuanya dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, ada tujuan organisasional. Tujuan ini ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Yang kedua, ada tujuan fungsional. Tujuan ini ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia akan menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Selanjutnya, ada tujuan sosial. Tujuan sosial ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan minimasi dampak negatif terhadap organisasi. Yang terakhir, ada tujuan personal. Tujuan ini ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal juga harus dipertimbangkan karena jika tidak, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan akibatnya karyawan dapat meninggalkan organisasi atau perusahaan. Sudari Dinda, di sini ada beberapa tujuan dari MSDM. Yang pertama, tentu saja tujuan organisasional. Menyangkut tujuan organisasi. Di sini ditujukan untuk mengenali keberadaan MSDM. Dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian efektivitas organisasi. Jadi dalam hal ini memang ada target pencapaian dari setiap organisasi yang harus dicapai secara efektif dan efisien. Dan peran MSDM sangat menentukan. Jadi bagaimanapun setiap sumber daya manusia yang ada di perusahaan harus memberikan kontribusi yang optimal. Kemudian tujuan fungsional. Di sini bagaimana setiap departemen yang ada, setiap bagian yang ada memberikan kontribusi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian MSDM menjadi tidak berharga jika kriterianya lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Jadi sumber daya manusianya itu bagaimana? Apakah secara fungsi organisasi memadai, layak, atau tidak? Dan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian harus ada perbaikan kualitas SDM secara terus-menerus. Karena organisasi menghadapi tantangan dengan adanya perubahan yang semakin cepat di berbagai bidang. Kemudian tujuan sosial. Ini menyangkut aspek etis dan sosial dalam merespons kebutuhan dan tantangan di dalam masyarakat. Jadi bagaimana di sini diupayakan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi. Dengan demikian, maka hal apa yang ada pada masyarakat ini harus disesuaikan juga dengan bagaimana fungsi sosial dari organisasi. Jadi terutama di perusahaan harus ada tingkat kepedulian sosial yang memadai terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Dan ini biasanya di setiap perusahaan ditumbuh kembangkan adanya kepedulian sosial perusahaan atau organisasi lainnya. Tujuan personal di sini bagaimanapun harus ada upaya untuk membina atau membantu, mendampingi setiap karyawan dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian diharapkan ada kontribusi yang makin meningkat setiap karyawan, setiap pegawai, setiap individu, setiap SDM terhadap organisasi. Dan ini harus dipertimbangkan, tujuan personal ini. Karena karyawan itu atau pegawai harus merasa nyaman. Supaya motivasinya tetap terpelihara, bahkan makin meningkat. Kalau tidak, bisa-bisa pada meninggalkan perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Silahkan dilanjutkan. Selain dari empat tujuan yang sebelumnya sudah dijelaskan, menurut Sunarto, manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam organisasi yang diukur dari kontribusi, kemampuan, dan kecakapan dalam melaksanakan operasional pekerjaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif, baik antar tim maupun antara manajemen dan karyawan. Yang ketiga, menghargai elemen sumber daya manusia berdasarkan prestasi yang telah dicapai. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan para karyawan, baik secara fisik maupun mental. Yang kelima, melakukan pendekatan yang humanis dalam proses pengelolaan karyawan yang berlandaskan keadilan, perhatian, dan transparansi. Yang keenam, mengelola tenaga kerja dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan keinginan individu dan kelompok yang difasilitasi dalam penyampaian aspirasi. Ini ada tambahan tujuan dari MSDM. Antara lain, pertama, adanya peningkatan dan perbaikan kualitas SDM atau tenaga kerja dalam organisasi. Sehingga kontribusinya meningkat, kemampuannya meningkat, kecakapannya meningkat, keterampilannya meningkat. Dalam melaksanakan tugasnya secara kesaharian dalam operasional pekerjaannya. Jadi setiap hari ada perbaikan, ada peningkatan. Kemudian tujuan berikutnya, menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Jadi orang bekerja itu harus nyaman. Bagaimana lingkungannya? Dengan demikian harus ada kondisi yang harmonis di rekayasa atau diciptakan sedemikian rupa. Sehingga di antara tim yang ada atau di antara manajemen yang ada, di antara lini yang ada, di antara bagian yang ada, di antara semua karyawan terjadi sinergi. Dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian prestasi juga harus dihargai. Jadi setiap karyawan itu memiliki prestasi sendiri-sendiri. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak berprestasi. Ini harus diberikan apresiasi oleh pihak manajemen. Kemudian sejahteraan karyawan atau pegawai juga harus diperhatikan secara terus-menerus. Baik secara fisik, mental, intelektual, spiritual, sosial, ada kesejahteraan sosial. Jadi dengan demikian karyawan merasa nyaman di dalam menjalankan karirnya atau tugas kesehariannya. Kemudian pendekatan yang dilakukan harus humanis dalam pengelolaan karyawan. Jadi bukan lagi dengan sistem peodal. Memperlakukan buruk dengan semena-mena. Jadi istilahnya pun karyawan sudah lebih baik dari sebelumnya. Walaupun masih ada penggunaan istilah buruk. Tetap saja intinya buruk itu atau karyawan itu harus diterapkan pendekatan yang humanis dalam pengelolaannya. Memperhatikan aspek keadilan. Diperlakukan secara adil, penuh perhatian, dan adanya transparansi. Kalau dikenakan sanksi, kenapa sanksinya seperti itu? Kalau ada kenaikan jabatan, kenapa dia naik jabatan? Yang lain tidak. Apa prestasinya? Apa dasarnya? Jadi ada transparansi. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di antara para pegawai. Kemudian di dalam pengelolaan tenaga kerja, ini juga harus mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan keinginan setiap individu atau kelompok. Jadi berbeda-beda keinginannya apa, kebutuhannya apa. Dan ini dipasilitasi misalnya dalam penyampaian aspirasi. Oleh sebab itu diperlukan adanya serikat pekerja. Itu mewakili karyawan atau tenaga kerja dalam menyampaikan aspirasinya dengan manajemen. Silahkan dilanjutkan. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi ada beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang dapat dipraktekkan dalam perusahaan atau organisasi. Yang pertama, ada staffing atau mengatur keanggotaan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dan sesuai dengan kriteria perusahaan atau organisasi. Yang kedua, ada evaluasi. Evaluasi yang di sini dimaksud dalam melakukan pelatihan dan penilaian. Pelatihan diberikan kepada calon karyawan atau karyawan baru agar divisi manajemen sumber daya manusia dapat memberikan evaluasi atau penilaian. Selain itu, pelatihan juga diberikan kepada para manajer untuk membuat standar kinerja yang dinilai baik dan membuat sebuah penilaian yang akurat. Yang ketiga, ada penggantian dan kepuasan. Divisi manajemen sumber daya manusia harus memastikan pemberian reward meliputi gaji pokok, bonus, insentif, asuransi, jatah cuti, dan lainnya terhadap sumber daya manusia sesuai dengan keputusan yang dibuat dan juga sesuai dengan hukum atau peraturan standar seperti OMR. Reward ini biasanya diberikan berdasarkan pada evaluasi dari pihak manajer. Ya, Saudari Dinda, ini adalah fungsi-fungsi MSTM. Yang pertama, staffing, mengatur keanggotaan. Memang di sini harus ada penentuan sesuai dengan kebutuhan, kualitasnya seperti apa, dibutuhkan di tempat yang mana, di bagian mana, sesuai dengan kriteria perusahaan atau organisasi. Jadi dalam mengatur keanggotaan ini memang penting sekali dan merupakan fungsi pertama. Mengevaluasi juga penting, di sini termasuk dalam melakukan pelatihan dan penilaian. Pelatihan ini biasanya diberikan kepada calon karyawan atau karyawan yang sudah ada, supaya dapat meningkatkan motivasi dan kinerjanya dan juga keterampilannya. Dan ini dilakukan evaluasi dan penilaian, apakah melalui pelatihan tersebut. Pertama, baik kualitasnya atau sama saja. Kemudian juga ternyata bukan hanya karyawan atau penggawai yang diberikan pelatihan. Manager pun harus mengikuti pelatihan, terutama dalam pembuatan standar kinerja. Kemudian dalam pembuatan penilaian yang akurat, objektif, transparan. Sehingga bisa mengelola MSTM sedemikian rupa. Dan visi dan misi perusahaan bisa tercapai. Kemudian menyangkut kepuasan, dan juga penggantian di sini juga penting. Memang harus ada penghargaan kepada pegawai. Karena sifatnya adalah sumber daya manusia yang terkelola dengan baik. Antara lain dalam bentuk gaji pokoknya bagaimana, bonus, insentif, asuransi. Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan sebagainya. Jatah cuti. Kapan jatah cutinya? Berapa hari. Kemudian ini juga penting karena untuk meningkatkan motivasi dan kenyamanan di dalam bekerja. Ini tentu saja sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Antara lain menyangkut upah minimum regional. Baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan sebagainya. Dan kegiatan ini tentu saja dilakukan melalui evaluasi yang cukup baik, cukup selektif yang dilakukan oleh pihak pimpinan perusahaan atau organisasi. Silahkan dilanjutkan. Fungsi selanjutnya adalah pelatihan dan penasehat. Pelatihan di sini dirancang untuk calon karyawan, karyawan baru, atau juga karyawan lama demi menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Sementara itu, penasehat berfungsi memberi masukan kepada pihak manajer, serta membantu mencarikan solusi bila terjadi permasalahan selama proses pengembangan. Yang kelima, membangun relasi. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam membangun relasi dengan karyawan seperti melakukan negosiasi dengan pihak peserikatan pekerja untuk mengurangi datangnya keluhan dari pekerja agar tidak terjadi tindakan tidak sehat yang dapat dilakukan oleh para karyawan seperti mogok kerja dan demonstrasi. Yang keenam, menciptakan kondisi aman dan sehat. Manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi, salah satunya itu sebagai pencipta kondisi yang aman dan sehat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan kerja yang dialami pekerja. Saudari Dinda, memang fungsi berikutnya ya. Di sini antara lain pelatihan dan penasehatan atau konsultasi. Jadi di sini pelatihan itu yang memang untuk meningkatkan kualitas kinerja termasuk motivasi. Sehingga produktivitas bisa meningkat, efisiensi dan efektivitas kerja pun bertambah baik. Kemudian juga ada penasehat atau konsultasi. Di dalam perusahaan ada bagian yang menangani, mencarikan solusi jika terjadi persoalan atau masalah di dalam berorganisasi atau di dalam menjalankan perusahaan. Ini bagian konsultasi ini jelas penting. Karena ada aspek-aspek tertentu yang mendek di sana. Di dalam penanganan ini harus melibatkan dialog. Harus ada ahli khusus yang memberikan nasihat. Kemudian relasi jelas antara manajemen dengan karyawan harus ada relasi yang baik. Harus ada interaksi yang baik. Karena di sini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau dalam komunikasi terjadi kesalahan atau mispersepsi. Dengan demikian relasi menjadi sangat penting. Dan sebenarnya hal-hal seperti monggok, demonstrasi, itu tidak perlu terjadi. Kalau kebutuhan pegawai atau karyawan bisa dipenuhi dengan baik. Kebutuhan apapun bisa dipasilitasi dengan baik. Bisa dinegosiasikan dengan baik. Jadi dengan demikian pihak manajemennya pun harus ada ahli-ahli atau orang-orang tertentu yang piawai di bidang negosiasi dan pengembangan relasi. Kemudian menciptakan kondisi aman dan sehat. Jelas setiap perusahaan, setiap organisasi. Jadi harus ada kondisi yang nyaman untuk berkreasi bagi sumber daya, bagi anggotanya. Dan ini memang penting sekali. Karena kalau kondisi lingkungan kerja tidak sehat, maka akan menimbulkan beragam resiko. Termasuk resiko keselamatan kerja. Resiko kesehatan pegawai. Ini harus diciptakan kondisi yang aman dan sehat. Silahkan dilanjutkan. Fungsi selanjutnya yaitu mendalami masalah. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi sebagai pencari solusi. Dan sebagai pencari solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan masalah yang ada dan menganalisisnya agar terciptanya solusi. Yang selanjutnya ada pengintegrasian. Integrasi yang dimaksud adalah menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Jika integrasinya bagus, tentu kerjasama akan lebih menguntungkan bagi kedua pihak. Yang terakhir ada pemberhentian. Pemberhentian karyawan atau yang biasa disebut PHK adalah proses pemutus atau mengakhiri kontrak dan hubungan kerja antar perusahaan dengan karyawan. Karyawan yang berhenti juga perlu mendapat perhatian karena dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Ya, Saudari Dinda. Memang muncul permasalahan di dalam berorganisasi. Jadi tidak ada organisasi yang bebas masalah. Organisasi tingkat manapun atau jenis apapun. Dan di sini MSDM berperan sangat penting untuk mencari solusi. Jadi tidak bisa membiarkan persoalan berlarut-larut sehingga mengganggu jalannya organisasi. Bagaimana caranya? Antara lain dengan mengumpulkan berbagai informasi dan menganalisisnya sehingga didapatkan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh SDM atau karyawan. Kemudian pengintegrasian. Di sini maksudnya ada dua kepentingan. Ada kepentingan karyawan, juga ada kepentingan perusahaan. Ini harus diintegrasikan, dicari titik temunya. Dan ada kepentingan pemerintah sebenarnya. Jadi triparty. Ada pemerintah, ada perusahaan, ada karyawan. Pemerintah punya kepentingan, perusahaan punya kepentingan, karyawan punya kepentingan. Ini di sini titik temunya untuk saling menguntungkan bagi semua pihak. Dan ini nanti untuk kerjasama yang lebih baik dan menguntungkan kedua pihak atau ketiga pihak. Bagaimanapun dengan keberadaan perusahaan yang baik, yang dikelola secara profesional, tentu akan menguntungkan pemerintah. Misalnya dengan pajaknya yang teratur, membantu ekspor, membantu penyediaan lapangan kerja, dan sebagainya. Jadi integrasi ini penting. Kemudian pemberhentian. Memang di setiap organisasi ada yang namanya pemberhentian. Baik karena PHK atau karena pensiun misalnya, atau karena hal-hal lain. Dan ini harus dilaksanakan sedemikian rupa mengikuti aturan yang berlaku. Dan tentu saja harus memperhatikan kepentingan karyawan. Bagaimana nasib karyawan. Jadi jangan semana-mana. Jangan diperlakukan tidak manusiawi. Aturannya harus lebih baik lagi. Karena bagaimanapun, karyawan juga menyangkut kehidupan anggota keluarganya. Harus diperhatikan. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya ada fokus manajemen sumber daya manusia. Fokus-fokus manajemen sumber manusia ada pemberian kompensasi, perekrutan, manajemen kinerja, pengembangan perusahaan, keselamatan karyawan, kesehatan karyawan, tunjangan karyawan, motivasi kerja, komunikasi, dan yang terakhir, administrasi dan pelatihan karyawan. Di sini fokus manajemen sumber daya manusia juga meliputi pengelolaan karyawan dan budaya kerja serta nilai lingkungan kerja secara strategis dengan pendekatan yang tepat. Fokus manajemen sumber daya manusia diharapkan mampu terlibat dalam pemanfaatan karyawan secara strategis dan memastikan bahwa program untuk karyawan bisa memberikan dampak positif pada perusahaan. Ini beberapa fokus dari MSDM yang terpenting pemberian kompensasi. Jelas ya. Karena dia sudah berkontribusi, maka wajib ada kompensasi yang sepadan. Kemudian perekrutan. Merekrut pegawai-pegawai baru atau anggota-anggota baru. Kemudian manajemen kinerja, jelas kinerja harus dikeluar dengan baik supaya berkualitas dan meningkat terus, berkontribusi bagi pertumbuhan perusahaan atau organisasi. Kemudian pengembangan perusahaan, jelas. Perusahaan tidak bisa dikelola hanya dengan cara yang biasa-biasa saja, tapi harus positif, progresif, dan proaktif. Tidak stagnan. Harus tumbuh, kembang. Bisnisnya bertambah, jumlah karyawannya meningkat. Kemudian asetnya meningkat, omsetnya meningkat, dan sebagainya. Keselamatan karyawan jelas penting. Karena ini menyangkut kehidupan, kemanusiaan. Bagaimana harus diperhatikan dengan serius. Kesehatan karyawan juga penting. Karena kalau tidak sehat atau kurang sehat, akan menimbulkan penurunan produktivitas. Produktivitas kerja akan sangat menurun. Sehingga perusahaan terancam kerugian. Tunjangan juga penting. Karena untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Motivasi kerja. Ini penting. Tiap hari harus diberikan motivasi. Melalui berbagai strategi, berbagai teknik, berbagai cara, berbagai media yang ada. Komunikasi jelas penting. Ini makanya diperlukan kemampuan komunikasi yang baik. Ada public speaking yang baik diantara manajemen dengan karyawan atau diantara karyawan. Kemudian administrasi dan pelatihan juga penting. Karena bagaimanapun di dalam pengelolaan ada hal-hal yang harus diadministrasikan, ditata, dikelola dengan baik. Pelatihan penting untuk meningkatkan kemampuan. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya ada peran manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi dalam menjalankan kegiatan, baik di organisasi atau perusahaan, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya masing-masing. Peran manajemen sumber daya manusia di sini dibutuhkan agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi karena permasalahan yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, atau produksi. Tetapi juga permasalahan sumber daya manusianya sebagai pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Memang peran MSDM dalam perusahaan atau organisasi sangat penting. Merupakan aset yang paling penting. Karena yang menjalankan adalah manusianya atau anggotanya atau karyawannya. Dengan demikian, MSDM itu harus kompeten di bidangnya masing-masing. Inilah perlunya pelatihan secara periodik. Kemudian MSDM juga dibutuhkan supaya kegiatan yang direcanakan bisa berjalan dengan baik. Target bisa tercapai. Tujuan bisa tercapai. Pisi-misi organisasi bisa tercapai. Silakan dilanjutkan. Sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih, Saudari Dinda. Dinda Damariksa Anggadewi namanya. Terima kasih, Pak Mirsa, dimanapun berada. Mudah-mudahan bermanfaat bagaimana pentingnya manajemen sumber daya manusia di dalam pengelolaan organisasi termasuk perusahaan atau organisasi dalam bentuk lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.